Ya Alhamdulillah semua udah becet aja, semoga gak ada terulang kedua kalinya ini Menemukan poin dan momentumnya adalah pas bulan-bulan puasa Kita sudah menyampaikan saling maaf-maafan kalau selama ini ada kesalahpahaman, ada ketersinggungan Baik dari pihak Bang Daus ataupun dari pihak Bayuni saling minta maaf Dan Alhamdulillah dua-duanya telah menerima dengan tujuan adalah kebaikan anak ke depan Karena disini ada anak yang memang itu wajib dijaga bersama Itu hasilnya barusan dan ya kami bersyukur dari dua keluarga ini Itu poin yang barusan kita dapat Selanjutnya mungkin ada yang disampaikan dari Bang Daus Ya sudah diwakilin apa namanya pembukaan yang disampaikan oleh Bang Acong Bahwasannya agenda kita hari ini, saya bersama istri, tak lain dan bukan selain bersilaturahmi Dan juga sebentar lagi kita mau yang namanya masukin bulan sisi Ramadan Jadi biar ibadah kita fokus, biar ibadah kita diterima oleh Allah Kita tujuannya kesini meminta maaf atas kesalahpahaman-kesalahpahaman yang berujung rame kemarin Dan kita sama-sama memperbaiki apalagi anak Berhubungan dengan anak, kita perbaiki barang-barang, kita jaga, kita sayangin barang-barang Sepakatannya apa aja mungkin? Sepakatannya apa aja belum tahu Ya kalau sepakatan kan kita tidak ada batasan-batasan antara komunikasi saya dengan anak Meskipun melalui handphone mamanya ataupun sebaliknya Karena kita sama-sama buat anak Gak ada lagi istilahnya yang gimana-gimana, yang cemburu atau gimana, gak ada Insya Allah kedepannya kita akan biar lebih baik lagi Dan sudah melepas rasa kangen ya Iya, tadi dalam rasa kangen, rasa kangen, rasa kangen Semua babam Setelah sekian lah Mbak Yunira sendiri gimana Mbak Indah akhirnya kedatangan, tak mau gak diundang Sejur, sempet kaget banget karena gak janjian sama sekali Tiba-tiba ada teman-teman datang Itu justru aku baru tahu kalau ternyata mau ada kunjungan Jadi karena kunjungannya ini dengan niat yang baik dan tulus Jadi saya terima dengan baik Tadi semuanya juga sudah saling minta maaf Terutama selfie tadi juga sudah minta maaf Dengan setulus hati ya Ya jadi ya aku pikir sudah sampai disini Karena kesepakatannya sudah dipenuhi semua Kayak aku minta beberapa poin Kayak jangan dibatasi hak anak aku untuk berhubungan sama bapaknya Terus juga itu aja sih selebihnya sama Tentang tes DNA itu harus disudahi Jadi jangan dibahas lagi Terus udah Selebihnya kita sebagai yang dewasa harus Lebih menerima dan lebih dewasa untuk kebaikan anak ke depannya Tapi puas dengan hasil pertemuan malam hari ini Atau nanti next kan kabarnya Jumat akan datang ke Komunas Kayaknya kalau sudah pertemuan seperti ini Kita tidak gimana Jadi kan ya barusan kita yang sudah-sudah semua Yang sudah-sudah semua intinya kita clear malam ini Kita hanya bicara hanya fokus terhadap anak Kebaikan anak ke depan Saya barusan sampaikan ke dua belah pihak ini Untuk kita sepakat untuk menyampingkan ego kita masing-masing Hanya untuk anak Tidak ada lagi tujuan-tujuan untuk anak Ego apapun Jadi saya rasa dan saya anggap Baik secara hukum maupun secara keluargaan Kita selesai malam ini Dan kalau saya juga berharap Jangan tumbuh lagi permasalahan baru Karena ini yang didugikan nanti anak Saya berharap mudah-mudahan Baik anak maupun orang tua maupun keluarga Dari dua pihak ini Lebih baik ke depannya Mbak Silvisin langsung minta maaf nih Atas kesesi pahaman atau bagaimana Mbak? Ya Alhamdulillah semua udah becet aja Semoga gak ada terulang kedua kalinya Ini buat pelajaran juga masing-masing Udah belum? Oke ya gak Bikin kesepakatan gak Mbak Mungkin Tanda-tangan matra tuh Takutat kan terulang lagi gitu Ada gak sih lagi Gak usah ada kesepakatan Jadi saksinya teman-teman semua disini ya Kalau suatu hari nanti ada yang ribut-ribut lagi Semoga gak ada ribut-ribut lagi sih Dan saya orang yang akan dicari pertama kalau misalnya ada yang memulai jadi udah stop gak ada lagi buat yang di luar sana juga ya bang gak usah lagi yang namanya mempervokasi antara si A si B akhirnya jadi bumbu-bumbu jadi meledak itu udah stop juga gak ada yang namanya yang istilahnya sempurna kita semua juga manusia tempat calai dan hilap tinggal hubungan baiknya lah ya salaman dong jadi sebenarnya memang dari kemarin itu tidak ada permasalahan di naftah ya jadi ya sudah disepakati bersama semampunya seperti itu jadi ke depannya tuh ya gitu kalau misalnya emang ya sama semua pandemi pasti sedang sulit ya jadi kalau misalnya ada misalnya lagi gak ada atau gimana bisa dibicarain baik-baik jadi gak perlu menghilang tanpa kabar ya terbuka besok-besok jangan hilang lagi ya pak jadi ini udah bisa WA ya sekarang ya langsung ya atau gimana udah bisa WA langsung ya WA-nya bisa melalui istri sih kamu masih melalui istri jadi tadi sama selfie sudah dibuka bloknya jadi dia bilang kalau jadi udah dibuka bloknya sama dia jadi katanya kalau misalnya mau hubungin bisa lau selfie oke jadi enaknya sekarang udah udah ada selfie lebih aktif lagi lebih aktif ya saya pokusnya di duit ya oke sip